Halo selamat malam teman-teman trader dan investor sekalian malam ini 26 Mei 2021 saya coba akan memberikan beberapa pandangan untuk saham-saham yang dapat kita tradingkan besok tanggal 27 Mei 2021 yang memiliki probabilitas yang cukup tinggi jadi adapun ini adalah merupakan sebuah pandangan dan bukan merupakan sebuah kewajiban untuk diikuti jadi kita masing-masing bertanggung jawab sendiri-sendiri terhadap keputusan trading yang kita sampaikan begitu juga terhadap analisa dari manapun hendaknya kita sebagai trader masing-masing mempunyai kemampuan untuk menganalisa juga sehingga kita dapat mengambil keputusan yang confident dan bertanggung jawab untuk masing-masing trade kita oke langsung saja kita mulai sebelum masuk satu persatu ke beberapa saham yang akan kita bahas kita lihat dulu sekilas tentang IHSG sesuai gambaran saya beberapa waktu yang lalu waktu IHSG turun maka support terdekat yang berpotensi untuk menahan adalah area 5804 dan sekarang memang berada di sekitar itu dan masih dalam kondisi sideways namun beli dia hari ini kan IHSG libur Hari Raya Waisak jadi nggak bergerak namun hari ini market Asia naik jadi ya ada kemungkinan nggak selalu pasti tapi ada kemungkinan mungkin besok bisa naik sebentar kalau saya lihatnya ini masih di bawah MA 20 dan 50 juga belum menunjukkan tanda-tanda breakout jadi mungkin kalau besok break ya dia akan kesini dulu kemudian baru nanti kita tahu apakah dia lanjut turun apa berhasil breakout ke atas alasan kedua yang mungkin diharapkan besok bisa naik adalah ini dekat di MA 200 jadi ada potensi jadi kelihatannya dia turun ketahan daerah sini jadi ada potensi lah untuk naik sedikit sedikit atau banyak untuk kalian ditanya apakah akan membentuk uptrend masih belum tahu namun ada potensi untuk besok naik ya kita nantikan saja faktor pendukung lainnya seperti tadi yang saya bilang itu market Asia hari ini lumayan positif kita coba lihat Hai nikei Hai nah hari ini lumayan naik tapi masih juga ketahan di resisten kemudian market Hongkong ini adalah market yang biasanya lumayan berpengaruh terhadap pergerakan IHSG ini hari ini lumayan naik dan dia sudah berik dari resisten ini 28.700-an Hai namun Oh ya overall ini masih dalam kondisi sideways belum terlalu kuat kalau kita tarik trendline disini dan kita tarik lagi disini ya masih agak menurun jadi yang lebih pasti lagi kalau besok dia mampu break ini baru itu akan menunjukkan kekuatan yang lebih meyakinkan untuk dia bisa lanjut kalau dia bisa berik ini jadi masih overall masih adalah di dalam downside yang agak melandai namun terakhir ini dia sudah mulai ada kenaikan dia kita lihat saja besok karena saat ini juga memang dia sedang ketahan sama terakhir ini terakhir ini ada resisten ya di sini ada resisten sekaligus area eh suplai area ya ehm kemudian yang mempengaruhi IHSG biasanya adalah indeks Amerika Dow Jones nah ini market lagi jalan ya overall Dow Jones masih uptrend masih menunjukkan trend naik namun eh eh akhir-akhir ini masih eh belum menunjukkan kekuatan yang terlalu besar ada kemungkinan eh kayaknya sih ada potensi sideways dulu gini ya mungkin overall masih uptrend ma50 dan ma20 juga masih eh eh menunjukkan pointing up nanti ini mulai agak kelihatan turun nanti kalau misalnya dia break eh trendline yang bawah ini cebol baru itu mulai hati-hati apalagi kalau ma nya ini 20 dan 50 ini ma yang cukup terkenal eh untuk mendeteksi perubahan trend ya kalau dia sudah cross ya kita mulai mulai sedikit waspada ya itu untuk eh indeks dunia yang berpengaruh terhadap IHSG sekarang kita mulai masuk ke sahamnya satu persatu ini beberapa saham yang saya kumpulkan hari ini eh dari berbagai pandangan dari referensi juga dari apa yang saya cari-cari yang kira-kira menurut saya probabilitas cukup tinggi yang pertama roda ini kemarin dia sudah break dari downtrend nya sudah break terluka dia sudah break resisten dengan candle bull yang sangat kuat jadi ada kemungkinan dia akan lanjut naik eh skenario nya mungkin langsung besok naik lagi kalau memang mau main copet bisa langsung diambil disini dengan stop loss eh di bawah 67 atau di bawah 76 ada kemungkinan mantul nya di garis merah ini juga bisa atau kalau mau main lebih aman nunggu nya di daerah 72 tapi mungkin kalau candle nya sebesar ini eh saya kira besok gak akan sampai sini ya paling banter sampai sini 78 80 naik lagi eh biasanya dengan pola yang seperti ini kemungkinannya besar apalagi ini volumenya gede juga ya jadi roda nanti kalian catat sendiri-sendiri ya semoga hmm berkah besok kemudian yang kedua adalah film ini keraganya mirip dengan roda dia juga sudah mulai break mulai break eh trendline nya dan dia baru saja ternyata baru saja mantul dari area support support yang cukup signifikan gitu kemungkinan ini juga ada area yang penting di daerah sini kemungkinan ini adalah area demand area jadi metodologi yang saya pakai itu press action support resistant trendline dan kemudian eh metodologi supply dan demand itu yang menurut bagi saya saya cocok jadi kalau untuk hal-hal yang lain kayak vibonasi apa dan lain-lain itu bagi saya eh confluence jadi untuk faktor pendukung untuk mendukung eh metodologi utama yang saya pakai terserah kalian juga boleh pakai mau pakai ma mau pakai apa itu semua eh masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri dan tidak ada benar tidak ada salah yang penting kalian cocok yang mana dan kalian benar-benar ikuti metode itu dengan disiplin saya yakin akan membuahkan hasil yang baik jadi ini candle-nya bullish engulfing ya terus dia break jadi film menurut saya cukup menarik ada kemungkinan kalau dia pullback ke arah sini sekitar 438 440 sebelum dia lanjut lagi atau scenario kedua ya besok dia langsung terbang lagi karena kelihatannya disini areanya udah eh nggak ada tahanan resisten yang terlalu kuat sampai dengan 568 jadi ada potensi dia langsung kalau nggak ada tahanan yang terlalu strong ya langsung terbang gitu ya atau nerabasnya gampang nah itu kemudian saham yang ketiga good 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 girl the food misalnya lihat-lihat lumayan oke juga agak sideways tapi dia membentuk disini ada keluar pin bar pin bar ya pin bar ini ada dua kali berarti ada strong rejection di daerah sini ada support yang menghalangi harga untuk turun lebih lanjut dan pada akhirnya membentuk bullish engulfing lumayan kuat dengan candle yang full power jadi ada potensi namun itu akan lebih oke lagi setelah dia menembus garis ini kalau dia sudah break lebih meyakinkan lagi kemudian anda bisa ambil pullback nya bagi anda yang agresif anda boleh langsung masuk atau anda tunggu di area 16.44 baru masuk lagi dengan stop loss di daerah 1580 atau 1541 atau anda bisa membatasi stop loss anda 5-10% jadi untuk saham-saham yang gorengan tidak dianjurkan untuk melakukan averaging down sebaiknya langsung di cut dengan budget yang lebih menurut saya karena resikonya lebih tinggi namun tentu saham-saham yang second liner antar liner ini mempunyai karakter yang menjadi kelebihan tersendiri ya dibandingkan dengan blue chip oke berikutnya aldo yang menurut saya menarik nah ini juga bullish engulfing jadi bullish engulfing itu ada candle yang berlawanan ini candle merah lalu dimakan mentah-mentah oleh candle yang apa candle yang berlawanan lagi itu dengan telak nah itu namanya bullish engulfing dia juga sudah break ini kalau kita lihat kita lihat disini ada trend line itu sudah break juga kemudian kelihatannya dia merupakan lanjutan respon dari area demand yang cukup nah ini masih belum jebol demand area-nya jadi masih ada pertahanan buyer yang cukup kuat disini dan seller akhirnya kalah jebol naik ini ada potensi dia akan lanjut ke 920, 960 atau mungkin 1000 walaupun tidak langsung kalau Anda mau masuk idealnya di sekitar 820-an dengan stop loss di area 730-an itu kira-kira bukan kira-kira ya pasti kalau kita lihat chartnya kemudian ada homey 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 ini juga cukup menarik namun saat ini dia sedang ketahan di area supply area supply area atau resistance jadi mungkin mungkin kalau saya lihat ya dia akan naik akan turun dulu turun dulu ke sini baru dia naik lagi jadi kalau saya sih enggak masuk dulu tapi walaupun ini ada potensi trendnya overall masih naik ya itu homey ikan ini sudah lama enggak mendelep nah dia membentuk pola yang cukup menarik menurut saya ini adalah pola N gini gini eh sorry gini naik turun nah kemudian naik lagi biasanya dia begini ini ikan ini juga cukup menarik karena disini dia rupanya bereaksi dari demand area ada potensi dia bisa naik kalau dia bisa break 137 kalau dia bisa break 138an nah maka dia akan melanjut terbang ke area 160 170 160 170 baru kemudian melanjut lagi kelihatannya sih ini cukup menarik tapi kalau dari historical kelihatannya agak nggak stabil pergerakannya jadi menurut saya lebih baik bukan untuk swing ya kemudian gain gain menurut saya cukup menarik juga karena ini membentuk akhir-akhir ini dia membentuk ini segitiga scanning triangle biasanya segitiga scanning triangle ini akan dia itu ketahan di area resisten ada resisten yang pengen di jebol seder-seder-seder makin lama harga nggak mampu menekan lebih bawah lagi karena terlalu agresif ini bayar naik terus makin lama makin cempit nah akhirnya dia akan jebol itu namanya pola scanning triangle bagi saya menarik kalau anda agresif anda boleh langsung masuk dengan stop loss di bawah ini sekitar 388 atau 387 atau kalau anda agak konservatif anda bisa nunggu mulai dari sini eh salah ya disini juga boleh tapi ya mungkin nggak dapat gitu jadi bisa saja dia naik dari sini atau langsung jebol dalam beberapa hari lagi atau mungkin besok itu kin jebol apa nggak anda juga bisa lihat area bit over besok jadi kalau besok bitnya menebal dan terus menekan ke atas order booknya itu mungkin kalian akan dijelaskan di video terpisah mengenai order book tip reading ya tip reading istilahnya itu penting untuk mengkonfirmasi keputusan apakah anda jadi ambil posisi atau tidak itu kin kemudian ada KPIG 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 memang tidak terlalu aktif tapi lately kelihatannya dia ada mulai ada pergerakan dan ini candle terakhir membentuk candle gravestone nah menurut pengalaman saya biasanya yang pin bar yang model kebalik ini dan kalau dia berada di bawah di area support biasanya ada potensi dia akan terbang akan fly ya jadi resikonya juga kecil menurut saya ini cukup menariknya disitu dan bisa terbang sampai sekitar area 132 atau 150 ya paling tidak 132 jadi resikonya stop loss kecil dan kalau misalnya anda rugi ya resikonya kecil kena stop loss disini sekitar 100 atau 98 tapi kalau terbang ya anda rugi ya lumayan apa risk reward nya lumayan oke bagi berikutnya keren keren nah ini menarik juga jadi dia beberapa beberapa minggu dua mingguan ini turun drop tapi dia kebentur di main area disini membentuk ini gravestone pinbar kebalik seperti saya tadi bilang kemudian membentuk candle lijo ini dan terbang bullish engulfing jadi ini mungkin sekali besok ada potensi untuk lanjut atau dia mungkin akan pullback di area 130-an sini kemudian baru naik lagi kalau anda mau masuk stop loss nya di bawah kota ini 99 atau di bawah candle merah ini juga bisa sekitar 100 ini gorengan yang pergerakannya cukup kenceng saya sendiri cukup favorit dengan saham ini jadi menarik jadi biasanya si gak mengecewakan dicoba aja besok ya oke LPPF LPPF juga membentuk gravestone gravestone ini kepalanya di bawah ekor panjang di atas tapi karakter samlipu ini biasanya suka naik habis itu membantingnya cepat jadi agak hati-hati overall lipo masih menarik masih dalam fase uptrend kalau kita gambar trendline nah ini kemarin dia turun karena kebentur resisten resisten yang berbentuk trendline nah ada potensi kalau dia bisa menembus ini bisa terbang sampai situ tower tinggi tapi mungkin gak dalam waktu yang dekat namun kalau masuk sih gak ada ruginya saat ini dia sedang merespon area demand dan masih tertahan dan dia membentuk gravestone menurut saya resikonya cukup kecil anda bisa masuk di area 18 22 dengan stop loss di 15 88 atau 16 93 lah risk rewardnya lumayan jadi cukup menarik apalagi sentimen lipo akhirnya cuman baik ya terutama MPPA jadi biasanya ke kerek juga oke next nya adalah look nah ini bagus banget menurut saya ini pola yang menarik jadi kalau ini sukses ini namanya adalah pola bullish flag pattern kayak beledek gitu cuman dia ke atas bullish flag pattern itu jadi dia naik 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 habis gitu dia turun seller gak mampu menekan lagi dan di break ini biasanya kenceng itu menarik look boleh anda catat kalau anda masuk kalau anda agresif boleh langsung masuk sedikit dulu kalau dikasih turun mungkin ditambah atau kalau anda agak konservatif bisa masuk di sekitar 268 dengan stop loss kira-kira di 2220 dan kemudian harapannya adalah dia pullback lalu terbang atau besok langsung terbang mari kelihatannya kira-kira juga ada sentimen berita yang lumayan mendukung chartnya overall masih agak sideways cuman lately lumayan mulai membentuk uptrend dengan candle hijau yang lumayan mulai membesar dan candle merahnya mulai mengecil jadi itu adalah salah satu ciri khas bahwa trend mungkin mulai berganti arah jadi cukup menarik dia merespon di daerah sini kemudian naik jadi ada potensi besok pullback sedikit langsung naik lagi kira-kira mungkin yang berpotensi di daerah sini pullback di sini anda cek bit over di daerah 289 ini bagaimana kalau dijaga bit yang tebal anda boleh antri kemudian terbang kelihatannya di sini sudah tidak ada resisten yang terlalu kuat jadi kalau terbang tinggi sepertinya all time high so interesting mari biasanya gandenganya abah abah biasanya ikut-ikut nah ini ada candle hijau yang cukup kuat juga dan dia bekas respon dari area strong demand juga di atas juga kelihatannya tidak ada yang nahan jadi turun kebentur naik dibanting turun lagi tidak terlalu kuat sekarang naik ada harapan besok ikut si mari terbang mdka mdka gara-gara ini gold lumayan kuat walaupun mdka belum terbang terbang banget namun menurut saya cukup menarik ini ada bullish engulfing dia merespon juga dari area support trendline ini overall masih dalam uptrend yang cukup sehat jadi mungkin dia akan bisa naik lagi sampai ke 2000 ini 2800an kalau dia bisa jebel mungkin jebelnya gak langsung kenceng gini kalau dilihat kondisinya mungkin dia akan naik turun secara berirama berirama jadi menurut saya ini boleh diambil mungkin anda bisa masuk di daerah sini kalau besok dibawa turun dulu anda bisa serok di 2510an kemudian sabar saja ditunggu naik dengan stop loss dibawa candle ini kira-kira 2372 next MPMX MPMX nah ini super bullish engulfing jadi sudah pasti uptrend misalnya kamar trend lainnya sangat uptrend nah tuh sangat mungkin dia ke area 880an besok dengan atau tan pullback kalau dia pullback bagi anda yang belum punya jangan dikejar atau kalau anda kejar harus siap dengan resiko stop loss yang lebih besar anda bisa masuk di area 776 ditunggu saja pakai pending order pasang jebakan buy di teras ini jadi kalau harga dibanting dulu kebawah untuk pullback ini jelas ada area demand yang jaga dan ada support support yang cukup kuat ya kalau anda mau dan bukan tipikal agresif anda boleh masuk nunggu disini tapi ya mungkin kalau tidak dikasih tidak apa-apa jadi cari saham lain kalau anda agresif mau fast trade boleh besok turun sedikit disini buy dengan stop loss di sekitar 726 harapannya besok bisa lanjut oke WSKT kalau yang dari saham-saham terkenal lucu WSKT memang mulai menunjukkan gejala yang mendingan namun belum pasti ada perubahan trend walaupun ini polanya lumayan bagus kayaknya W tapi dengan sentimen yang ada saat ini mungkin konstruksi agak berat tapi bisa kalau anda mau main cepat ya ini dia sudah kebentur area supply jadi mungkin besok dia akan turun dulu dan mungkin anda kalau mau masuk bisa nunggu di daerah sini di kotak hijau ini anda pasang jebakan buy di kira-kira harga 1000 1000 500 anda tunggu pasang order buy otomatis untuk caranya pasang buy order otomatis itu tergantung sekuritasnya masing-masing bisa nunggu buy disini harapannya ini pullback karena dia kebentur ini dia pasti besok akan bereaksi dulu turun baru naik lagi oke jadi overall ini masih trade-nya down tapi bisa lah untuk copet nah kan dia masih ketahan di area demand ada potensi karena ini juga membentuk merah lalu hijau ini namanya pola tubar reversal tubar reversal ini salah satu pola favorit saya makanya ini saya ajukan sebagai pandangan saham yang cukup potensial gitu jadi kalau dia bisa jebol mungkin bisa lanjut naik sampai 1400an nunggu pullback di garis biru lebih aman kemudian apa ya SOTS 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 menarik jadi ini ya dia strong bull habis itu dia kelihatannya pullback di area support 505 kemudian dia akan balik lagi terbang kalau anda mau masuk stop loss nya di area sini maksimal di 438 atau kalau anda mau main cepat mungkin bisa di 473 atau mungkin anda nunggu di area sini 488 baru masuk jadi ini potensi naiknya masih besar cuman kita gak tahu apakah dia naiknya pullback sampai sini atau dia besok cukup disini langsung terbang itu dia itu di crosscheck lagi besok dengan bit over nya sama momentum market nya gimana besok overall ini masih dalam fase uptrend dan belum break trend line kemarin sempat break sedikit naik lagi dia masuk lagi oke next nya adalah BMMP BMMP sama seperti tadi SOTS tapi ini hati-hati dia membentuk pinbar jadi kemungkinan dia akan pullback dulu KRS ini baru naik kemudian selanjutnya BVIN 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 menarik sekali ada gap nya juga jadi mungkin besok akan lanjut terbang dengan atau tanpa pullback kalau anda mau main cepat ya mungkin turun sedikit langsung anda ambil dengan stop loss di bawah gap 663 maksimal stop loss di 621 ada potensi dia akan ketahan di daerah sini 750an sampai 795 ada resistance next Arto yang lagi hot sekarang nah ini juga sama double bull engulfing jadi kayaknya ini kalau anda nunggu di era 13450 ya tidak dikasih mungkin anda sebaiknya nunggu di daerah sini di KRS biru ini kira-kira satu 11120 untuk kemudian dia naik lagi dengan didukung ISG yang berpotensi naik saya kira pullback maksimal besok sampai sini atau bahkan tidak sampai dia langsung terbang bagi anda yang agresif boleh masuk stop loss di sekitar 10.475 di bawah candle ini kalau dia jepul candle ini stop dulu atau maksimal di 9861 saya kira ini potensinya cukup gede masih cukup besar apalagi didukung dengan katalis berita yang positif sekali untuk Arto saya kira sayang untuk dilewatkan Nobu bang-bang kecil-kecil kelihatannya besok juga akan bereaksi cukup menarik triple bull anda bisa masuk di pullback 926 atau mungkin takutnya dibawa turun dulu mungkin anda tunggu di 873 baru masuk jangan jangan langsung dikejar ya ini sudah 3 kali naik telkom dari blue chip terlihat cukup menarik ini berpotensi membentuk bull flag pattern kemudian dia akan terbang ini bull flag pattern dia merespon juga area support yang disini area support ya ISSP ISSP menarik dia akan pullback mungkin sampai 278 atau mungkin hanya sampai 284 ini aja dan besok dia akan lanjut saya kira ini menarik karena disini ini ini tahanannya cukup kuat di bawah ini jadi jangan takut dan juga jangan takut kena stop loss karena itu pasti terjadi ya jadi adalah pasti ada resiko kita gak bisa minta menangnya sendiri gitu berani untung ya harus berani rugi nah stop lossnya maksimal di 257 anda boleh masuk dan hopefully dia akan lanjut naik oke nextnya XJL XJL kemarin sudah saya gambar di grup selamat bagi yang ikut nah naik banyak kan ini masih potensi naik tapi menurut saya lebih baik kalau anda besok nunggu dulu saja disini karena udah terlanjur naik di sekitar 2255 ekspektasinya kita bisa terbang sampai maksimal 2744 tapi ya gak langsung ya jadi mungkin beberapa hari oke nextnya atau ada potensi juga ini XJL kalau misalnya turun bisa kesini boleh juga anda pasang jebakan disini untuk buy dengan stop loss di bawah ini atau yang agresif boleh masuk sini untuk main cepat besok stop loss di bawah sini kalau misalnya dibanting ternyata karena ini candle-nya agak gak enak yang disini ini hanging main cuman iya belum pasti hanging main tapi belum selalu pasti menandakan akan turun tapi kan bisa jadi jadi kalau terjadi kebanting sampai sini anda nunggunya disini kalau anda berani ambil resiko cepat anda bisa masuk di daerah sini 2261 lalu stop loss di bawah ini nextnya bank BANK saya saya rasa saya rasa bakal naik bank ini ada beberapa grapestone candle dan kelihatannya dia mulai menggeliat ini ada pinbar juga so kelihatannya dia kemarin ini respon daerah sini respon demand dan membentuk grapestone dan di atas kelihatannya tahanannya tidak terlalu kuat juga jadi mungkin bisa naik sampai sini stop loss di bawah ini 2831 oke nextnya 2 lagi ya ship 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 saya kira ini pullback aja jadi masih ada potensi untuk naik lebih lanjut naik ini pullback kemudian naik lagi ya jadi bagi yang mau masuk bisa stop loss nya di bawah ekor ini atau maksimal di 661 atau 693 atau kalau anda konservatif anda bisa nunggu daerah sini pasang jebakan konservatif itu yang tidak terlalu agresif yaitu karakter ada saatnya anda agresif ada saatnya anda nunggu ada yang memang orangnya tidak agresif semua sih sah-sah dan punya kelebihan masing-masing jadi mungkin dia akan naik dari sini atau dia langsung besok merespon dari sini langsung naik gitu stop loss nya di bawah sini 663 stop loss nya 663 663 662 ya itu ship terakhir BPRI BPRI ini salah satu saham terbaik dia sangat berpengaruh terhadap hujib apakah dia besok naik apa tidak itu tergantung BRI gitu kelihatannya sudah mulai jebol downtrendnya tapi masih agak worry ini membentuk pinbar namun kalau dikaitkan dengan sentimen Asia yang hari ini naik tapi kan besok kita tidak tahu ya mungkin dia akan naik jadi skenario nya bisa langsung naik besok atau langsung gap up gini karena sentimen hari ini Asia naik atau dibawa turun dulu di area sini ya kalau Anda mau masuk tidak apa-apa ini mau pakai stop loss boleh di 3.800 atau Anda punya plan untuk averaging ya boleh juga gitu ya jadi Anda bisa beli dari dua kemungkinan ini gitu kalau dia membentuk lower high eh higher low dan higher high ya itu akan menjadi indikasi yang kuat bahwa dia akan lanjut ke fase uptrend ini higher low higher high higher high gitu tapi ini ya ini permulaan yang bagus mulai jebol downtrend tapi ya kita lihat saja besok karena malam ini kelihatannya dojun agak turun kita lihat dojun kelihatannya hari ini agak ya masih sideways masih ragu-ragu mau gak tau mau naik gak mau turun tapi kalau menurut pandangan saya ini ada support yang lumayan kuat yang sudah dihajar beberapa kali 1 2 3 terakhir disuntik disini ini area demand menurut saya kalau dia dihantam sekali lagi bisa ambrol tapi masih ada yang jaga disini gitu jadi kalau dia mau naik kelihatannya juga hari ini masih terlihat raku-ragu jadi kita lihat jam besok atau penutupan market DJI nanti sambil besok pagi jam 6 bisa dilihat Nikkei Nikkei kelihatannya saya takutnya bearish flag pattern cuman belum getara takutnya ya jadi saya juga pengennya naik tapi soalnya ini hujamannya cukup kuat ini bearish flag takutnya cuman dia tidak tahu kalau besok dia bisa menjebol resisten daerah sini untuk saham market Asia kalau besok dia bisa menjebol di daerah sini dia bisa menjebol ya good news kupuli dia bisa begini gitu so bagi saya market dunia saat ini masih belum bisa dipastikan lagi bullies apalagi bearish menurut saya masih agak tidak menentu jadi jangan berasumsi jangan beranggapan bahwa ini pasti naik dan pasti turun dan lain-lain yang penting adalah Anda memanage trade Anda dan psikologi trading Anda dan kemudian menjaga setiap trade Anda dengan pembatasan risiko yaitu stop loss saya sampai disini dulu saya usahakan di hari-hari yang kemudian saya akan sampaikan lagi analisa dengan pilihan saham yang probabilitanya cukup baik sekian dulu saya Fendi Surijanto selamat malam semoga dapat membantu terima kasih terima kasih Terima kasih.